Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semuanya kembali lagi di channel YouTube saya itu channel Youtubenya Mas Aji melanjutkan video tutorial saya yang yang kemarin yaitu belajar dasar-dasar Photoshop part 5 kali kali ini saya akan share video belajar dasar-dasar Photoshop part 6 untuk poin-poin yang akan kita pelajari di Photoshop part 6 ini yaitu pen tool free from pen tool add anchor point tool delete anchor convert horizontal type vertical type horizontal type Max vertical type Max pet selection direct selection khusus untuk yang pen tool ini sebenarnya di video tutorial saya yang sebelumnya yang sudah pernah saya upload sudah pernah saya bahas khusus untuk pen tool ini di sini teman-teman ya untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek video saya di sini oke kemarin kan video tutorial belajar dasar Photoshop kan baru sampai part 5 ya maka hari ini akan saya lanjutkan untuk part 6 nya oke sebelum saya lanjutkan untuk membuat video tutorial ini ada baiknya teman-teman untuk mampir dulu ke channel YouTube saya di Mas Aji channel ini di sini teman-teman bisa tinggalkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar kedepannya saya bisa membuat video video tutorial yang lebih berkualitas lagi Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video video saya di YouTube jangan lupa untuk like comment serta subscribe ya tekan tombol subscribe ini agar pada saat saya upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya Oke baiklah teman-teman semuanya langsung saja kita mulai untuk video tutorialnya kita akan belajar menyeleksi menggunakan pen tool untuk proses proses belajar menggunakan menyeleksi menggunakan pen tool ini secara tidak langsung nanti kita akan mempelajari untuk tool-tool di sini ya teman-teman nanti untuk apa itu pen tool free from pen tool ini dan ini segala macamnya nanti akan saya jelaskan di bagian deskripsi di video saya ya teman-teman nanti bisa cek di video ini sesudah video ini saya upload ya Oke langsung saja kita mulai pertama kita masukkan objeknya kita akan belajar menyeleksi menggunakan pen tool kita misalkan punya objek seperti ini ya teman-teman nah kita akan belajar menggunakan pen tool perlu diingat ya teman-teman untuk menyeleksi menggunakan pen tool ini pen tool ini kalau menyeleksi harus dalam mode pad kalau shape ini artinya adalah untuk membentuk sebuah objek atau menggambar sebuah objek kita coba praktekan dulu ya dengan mode shape kita bisa lihat berubahannya misalkan seperti ini nah dia akan membentuk sebuah objek baru seperti ini teman-teman ini kalau mode yang kita gunakan adalah shape ya seperti ini nah ini bisa juga buat tracing cuman aku disini nggak pakai lengkungan-lengkungannya nanti untuk tutorialnya yang ini yang menggunakan pen tool dalam mode ini pet nanti akan saya gunakan bagaimana cara membuat sebuah lengkungan-lengkungannya kita klik disini kita akan menggunakan pen tool untuk menyeleksi pertama kita bisa perbesar dulu untuk objeknya ini dengan menggunakan navigator kita pertama klik disini pastikan mode disini adalah pet ya teman-teman kita klik disini nah kita akan belajar menggunakan klik disini nah nanti kita akan belajar menggunakan bagaimana cara membuat lengkungan-lengkungan-lengkungannya ya pertama kita acak dulu nah teman-teman bisa ini ingat ya saat saya menggeser ini saya menekan tombol spasi nah seperti ini ini saya menekan tombol spasi klik disini nah seperti ini teman-teman nanti kita akan cara menggunakan bagaimana cara membuat lengkungan nah sudah selesai ini ketemu titik poin awalnya tadi lalu bagaimana untuk membuat lengkungannya ini kita bisa menggunakan yang namanya add anchor point tool kita bisa klik disini lalu kita tarik disini nah seperti ini teman-teman kalau belum pas teman-teman bisa geser menggunakan ini langsung teman-teman bisa juga menggunakan direct selection tool seperti ini nah seperti ini ya atau teman-teman bisa juga menggesernya menggunakan ini kita bisa lihat tuh kita bisa geser untuk seleksinya ini menggunakan ini ya teman-teman tuh ini bisa kita paskan lagi kita taruh disini kita lanjut lagi menggunakan untuk membuat lengkungannya kita kembali ke sini kita klik disini kita buat lengkungan lagi kita klik disini nah secara tidak langsung tool-tool yang saya jelaskan tadi fungsinya lah kita akan paham fungsinya ya kita klik disini klik disini nah seperti ini klik disini kita bisa klik disini klik disini lalu klik lagi disini klik disini kita geser ini bisa kita geser lagi ya nah ini ingat-ingat teman-teman teman-teman bisa menggunakan ini langsung untuk menggeser bisa juga menggunakan patch selection patch selection ini untuk menggeser ya teman-teman kalau ini untuk menyetting lengkungannya agar pas seperti ini nah inilah fungsi-fungsi dari tool-tool ini ya teman-teman secara tidak langsung tool-tool ini akan saling mendukung tool-tool satu sama lainnya seperti ini teman-teman teman-teman bisa perhatikan ya klik disini klik disini misalkan saya klik disini kok kebablasan teman-teman teman-teman bisa geser lagi kesini terus misalkan teman-teman mau menghapus nodenya ini misalkan teman-teman salah klik nih nodenya disini lalu bagaimana cara untuk menghapusnya teman-teman tinggal pilih delete anchor point tool klik disini nah itu akan terhapus klik disini akan terhapus lalu teman-teman bisa tambahkan lagi klik add anchor point tool klik disini klik disini nah seperti ini teman-teman klik disini klik disini nah seperti ini ya teman-teman ini fungsinya juga sama sebenarnya ini untuk memunculkan convert point tool ini untuk memunculkan node-node yang bisa kita tarik nah seperti ini kita bisa undo dengan ctrl Z teman-teman kita bisa kembali lagi misalkan nah kita klik ini dia akan muncul tuh seperti ini tuh ya bisa kita gunakan ini juga bisa kita gunakan ini juga terserah teman-teman bisa kita gunakan ini juga tinggal teman-teman nyamannya pakai yang mana tuh pakai ini seperti ini atau pakai ini juga tuh seperti ini teman-teman fungsinya kita geser lagi nah seperti ini seperti ini lalu kita akan kembali ke pen tool kita perkecil sedikit lalu klik kanan pada mouse teman-teman klik kanan ya pada mouse nya ya lalu klik make selection make selection ini untuk menyeleksi lalu kita tinggal tambahkan fitur radius fitur radius ini apa fitur radius ini adalah untuk memberikan halus ya agar saat kita kasih nilainya 1 sampai berapa terserah teman-teman semakin besar tinggi fitur radiusnya maka pinggirannya akan semakin halus tapi teman-teman tidak perlu isi nilainya yang terlalu berlebihan disini saya biasanya menggunakan 1 agar sisinya lembut tapi tergantung kebutuhan teman-temannya ya teman-teman semuanya ya kalau semakin besar dia biasanya pinggir pinggirannya akan semakin banyak yang halus atau kepotong lalu klik di sini nah seperti ini lalu bisa tekan ctrl J pada keyboard untuk meng-copy objek Patrick ini ya tekan ctrl J dia akan membuat sebuah layer baru bisa teman-teman bisa klik di sini dua kali bisa kita namakan Patrick ingat ya teman-teman saat teman-teman nanti bekerja bekerja dengan layer banyak teman-teman harus kasih nama untuk masing-masing layer agar teman-teman nanti tidak bingung kita bisa sembunyikan dulu di sini nah ini bisa kita beser-beser seperti ini nah ini tadi ya fungsinya cara menggunakan pen tool untuk menyeleksi sebuah objek oke ini sudah sampai sini sudah cukup paham ya teman-teman kita close kita akan lanjutkan cara menggunakan free from pen tool free from pen tool ini fungsinya sebenarnya tidak jauh beda dengan pen tool tapi saya di sini lebih suka menggunakan pen tool sih sebenarnya untuk menyeleksi tapi saya akan praktekkan coba menggunakan free from pen tool seperti ini teman-teman kita coba masukkan sini nah saat kita menggunakan free from pen tool ini harus kita klik terus ya tekan mouse nya ya agar dia tidak terlepas teman-teman bisa klik di sini tekan mouse nya teman-teman bisa seperti ini nah ini sebenarnya yang menurut saya cara ini kurang efektif ya teman-teman tuh lebih baik kita menggunakan pen tool karena menurut saya lebih gampang nah free from ini namanya free free artinya bebas ini untuk menyeleksi secara bebas seperti ini teman-teman nah kalau menurut saya lebih enak pakai yang tadi bisa geser nah sampai ketemu usungnya lagi kita bisa geser menggunakan ini tuh kita bisa geser seperti ini lalu kita bisa menggunakan direct selection tool untuk memunculkan node-node nya jika kita misalkan mau edit untuk membuat lengkungan lengkungan nya seperti ini teman-teman tuh ya kita bisa klik di sini tuh dia akan bisa melengkung melengkung oke cukup dipahami ya teman-teman kita bisa kembali ke sini kita klik kanan pada mouse lalu make selection radius feedernya satu pixel nah dia akan terseleksi kita bisa perkecil lalu tekan ctrl J pada keyboard untuk meng-copy klik nah kita kembali ke move tool cara tidak langsung kita akan mendapat sebuah objek baru tapi menurut saya tidak rapi tidak serapi yang kita gunakan pen tool ya teman-teman nanti coba kita praktekkan menyeleksi menggunakan pen tool daripada prevent pen tool hasilnya lebih rapi yang mana kalau menurut saya lebih rapi menggunakan pen tool dan lebih gampang menggunakan pen tool kita klik di sini 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 lalu di sini teman-teman bisa klik di sini pilih add anchor point tool kita buat lengkungannya nah tarik ke sini 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 lalu klik kanan pada mouse bisa make selection nah seperti ini tinggal tekan ctrl J pada keyboard seperti ini teman-teman tuh jadi secara tidak langsung antara ini semua dan ini ini saling berhubungan terserah teman-teman mau nyamannya pakai yang mana oke untuk semua ini sudah saya jelaskan ya teman-teman dan sini sudah saya jelaskan juga secara tidak langsung saling membutuhkan satu sama lain tool-tool ini oke kita akan lanjutkan menggunakan horizontal type tool horizontal type tool ini untuk membuat tulisan ya teman-teman kita praktekan kita coba untuk membuat dokumen baru klik file new kita coba menggunakan international paper kita pilih A4 tapi di sini pilih cm lalu oke kita bisa geser kita rotate ya teman-teman rotate seperti ini oke fungsinya inilah kita gunakan untuk membuat tulisan misalkan di sini intinya type tool ini untuk membuat tulisan secara horizontal sedangkan yang vertical type tool ini secara vertical atau naik ke atas itu ya teman-teman kita bisa silakan ini warnanya warna putih karena warnanya belum kita ubah ya kita bisa blok di sini kita ubah di sini nah seperti ini teman-teman ini untuk menggunakan yang ini yang vertical kita geser kita buat layer baru kita coba gunakan untuk vertical type tool ini akan naik ke atas ya teman-teman tuh seperti ini tuh seperti ini nah teman-teman oke seperti ini ya kalau ini untuk yang horizontal bukan ini yang vertical klik di sini kita akan coba membuat efek lengkungan kita coba ya teman-teman teman-teman seperti ini seperti ini tuh kita bisa bolt di sini kita pilih black aja ya kita bisa berbesar tekan ctrl T pada keyboard nah seperti ini tuh kita klik di sini teman-teman bisa bermain di efek di sini teman-teman bisa otak-atik sendiri di sini ya kita aktifkan tuh teman-teman tinggal pilih mau selera yang mana tuh tuh seperti ini ya teman-teman nah khusus untuk yang ini videonya juga sudah saya bikin silahkan teman-teman bisa ubek-ubek di channel youtube saya bagaimana cara membuat tulisan-tulisan yang melengkung mengikuti kontur atau cara membuat stempel bagaimana cara membuat tulisan melingkar untuk stempel seperti ini teman-teman oke sekarang kita lanjutkan cara menggunakan horizontal type tool max ini sebenarnya fungsinya untuk apa ya teman-teman ya untuk membuat seleksi ya kita coba menggunakan klik di sini kita mungkin bisa perbesar ya teman-teman kita bisa klik di sini dua kali kita bisa taruh di tengahnya teman-teman nah kita klik di sini dua kali tuh dia akan terseleksi seperti ini kita bisa delete menggunakan ini kita bisa delete nah lalu untuk menghilangkan seleksi ini tekan ctrl D pada keyboard nah seperti ini kita coba lihat hasilnya kita akan memasukkan gambar klik file place klik di sini kita perbesar tekan ctrl T sambil tekan shift agar gambar saat ini saat saya perbesar ini biar presisi kita bisa rubah posisinya kita taruh di bawah dan kita bisa lihat perubahannya nah seperti ini teman-teman jadi tulisannya ini tembus ya kita bisa matikan sini sini ini tuh seperti ini kita bisa taruh drop shadow di sini nih teman-teman bisa kita lihat perubahannya ya intinya untuk yang horizontal type tool dan vertikal type tool ini sama sama kayak ini cuma beda mode kalau ini untuk yang vertikal kalau ini untuk yang kalau ini untuk yang horizontal kalau ini untuk yang vertikal intinya sama ya dia berdiri ke atas di sini oke kalau yang ini tadi sudah saya jelaskan di bagian sini ya oke baiklah teman-teman semuanya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati